PEMIRSA KAZANA Dalam kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, kita juga menemukan kehadiran angka tujuh. Nabi Nuh misalnya pernah menyeru haumnya untuk merenungkan penciptaan tujuh langit dengan mengatakan, Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit berlatis-latis? Al-Quran Surah Nuh Ayat 15 Pada zaman Nabi Yusuf AS, Raja Mesir mengalami mimpi yang sangat aneh dan sangat mengelisahkan hatinya. Belum pernah Raja bermimpi seperti itu selama hidupnya. Maka dikumpulkannya semua orang cerdik pandainya, juru-juru tenung dan pembesar-pembesar kerajaannya. Lalu dia berkata, Aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan tujuh ekor sapi yang kurus. Aku melihat tujuh tangkai gandum yang subur dan tujuh tangkai gula yang kering. Tidak seorang pun dapat memecahkan permintaan Raja itu. Bermacam-macam pendapat mereka, ada yang mengatakan bahwa itu adalah kembang tidur saja. Dan ada Kulai yang mengatakan bahwa itu adalah pengaruh angan-angan di waktu tidur yang tidak mempunyai arti apa-apa. Raja tidak puas mendengar jawaban mereka. Dan Raja bertambah gelisah. Lalu dengan segala kemurahan hati, Nabi Yusuf menerangkan takdir mimpi Raja itu dari dalam penjara. Bahwa akan datang suatu masa tujuh tahun lamanya penuh dengan segala kemakmuran dan keamanan. Ternak berkembang biak, tumbuh-tumbuhan subur, dan semua orang akan merasa senang dan bahagia. Maka galakkanlah rakyat bertanam dalam masa tujuh tahun itu. Hasil dari tanaman itu harus disimpan. Gandum disimpan dengan tangkai-tangkainya supaya tahan lama. Sebagian kecil dikeluarkan untuk dimakan sekedar keperluan saja. Sehabis masa yang makmur itu akan datang masa yang penuh kesengsaraan dan penderitaan selama tujuh tahun pula. Pada waktu itu ternak habis musnah. Tanam-tanaman tidak berbuah. Udara panas. Musim kemarau panjang. Dalam kisah Nabi Musa alaih salam setelah peristiwa penyembahan anak sapi oleh Bani Israel. Nabi Musa berangkat bersama tujuh puluh orang pilihan menuju tempat yang telah ditentukan untuk bermunajat kepada Allah. Namun orang-orang pilihan itu mah berkata. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 55 hingga 56. Maka mereka disambar petir halilintar sehingga mati semua. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali agar mereka bertobat dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkannya kepada mereka. Tidak hanya di dunia, saat menjelaskan ihwal akhirat, angka tujuh juga sering disebutkan dalam Al-Quran. Kata qiyamah misalnya terulang sebanyak tujuh puluh kali dalam Al-Quran. Kata jahannam terulang tujuh puluh tujuh kali dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengancam setan dan pengikut-pengikutnya dengan neraka sebagai pembalasan bagi segala macam kejahatan yang pernah mereka perbuat. Neraka yang akan didiami oleh orang-orang yang sesat itu terdiri atas tujuh tingkat. Tiap-tiap tingkat didiami oleh orang-orang yang dosa dan hukumannya sesuai dengan tingkat kejahatan yang telah mereka perbuat. Ketujuh tingkatan neraka itu disebutkan Ibn Jurej. Pertama Jahannam. Kedua Lawor. Ketiga Futwama. Keempat Syair. Kelima Saqar. Keenam Jahim. Dan ketujuh neraka Hawiyah. Masing-masing tingkat ditempati sesuai dengan kadar dosa mereka. Pada hari kiamat gelah Allah subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan para malaikat untuk menangkap dan membelenggu orang kafir dengan berfirman. Tangkaplah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 30 hingga 32. Kemudian saat menerangkan keluasan ilmu Allah Al-Quran mengibaratkan bahwa seandainya seluruh pohon-pohon yang di muka bumi dijadikan pena untuk mencatat ilmu Allah itu dan seluruh air laut dijadikan tintanya lalu ditambah dengan tujuh kali sebanyak itu maka kalimat Allah itu belum juga habis tertulis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta ditambahkan kepadanya tujuh lautan lagi setelah keringnya miscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Maha Tijaksana. Al-Quran Surah Nuqman ayat 27. Pemirsa Khazanah dalam hadith Nabi angka tujuh juga mendapatkan porsi yang cukup besar sehingga menunjukkan arti penting dari angka ini. Ketika Nabi SAW berbicara mengenai perusak amal beliau memerintahkan umatnya agar menjauhi tujuh perkara yang bisa merusak pahala amal. Dan ketika berbicara mengenai orang-orang yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada naungan lain selain naungan itu, beliau menyebutkan adanya tujuh orang yang akan mendapatkan naungan itu. Ketika berbicara tentang perlakuan zalim berupa merampas harta orang lain tanpa hak, beliau menjadikan bilangan tujuh sebagai bentuk siksa pada hari kiamat. Beliau bersabda, barang siapa merampas sejengkal tanah milik orang lain, maka pada hari kiamat kelak dia akan dikalungi tujuh lapis bumi. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Barang siapa merampas sejengkal tanah milik orang lain tanpa hak, maka pada hari kiamat kelak dia akan disuruh menggali tanah yang pernah dirampasnya itu hingga lapis ketujuh di bawah permukaan bumi. Lalu disuruh membawanya ke padang masyar, kemudian dikalungkan di lehernya untuk menghadapi pengadilan ilahi. Saat itu ukuran lehernya akan diperbesar hingga mampu menampung semua tanah itu. Wallahu aklam Terkait dengan sujud, Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar melakukannya dengan bertumpu pada tujuh anggota tubuh, yaitu dua tangan, dua kaki, dua lutut, dan satu dahi. Sehingga tidak akan sah sholat seseorang jika sujudnya tidak bertumpu pada tujuh anggota badan itu. Jika anjing menjilat sebuah pejana, maka tidak akan bisa disucikan kecuali dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan getuh. Ketika ada seseorang yang menghadap Nabi SAW untuk menanyakan, berapa lama dia sebaiknya menghatamkan Al-Quran, Rasulullah SAW menyarankan agar menghatamkan Al-Quran dalam tujuh hari, dan tidak boleh kurang dari itu. Ketika berbicara tentang Al-Quran, beliau menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan dalam tujuh ragam bacaan. Dan bacaan manapun yang kita pilih dari tujuh itu, maka semuanya adalah Al-Quran. Dalam kesempatan lain, Nabi SAW mengatakan bahwa pada hari kiamat telah, neraka jahannam akan didatangkan dengan 70 ribu tali kendali. Setiap kendali ditarik oleh 70 orang malaikat. Dan inilah barangkali alasannya, kenapa beliau memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka, dengan membaca doa, Allahumma ajirni minam nar, ya Allah, lindungilah aku dari neraka, sebanyak tujuh kali. Untuk menyembuhkan penyakit, Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita, agar membaca doa, A'udzubillah hi wa qudratihi min syari ma ajidu wa uhasir. Aku berlindung kepada Allah dan kepada kuasanya dari keburukan apa yang aku temukan dan aku khawatirkan. Sebanyak tujuh kali. Bahkan ketika membahas makanan, kita masih saja menemukan kehadiran angka tujuh. Beliau pernah bersabda, Barang siapa setiap bagi makan kurma ajwa sebanyak tujuh putir, dia tidak akan mempan oleh racun atau serangan sihir sepanjang hari itu. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Tentang kuasa demi meraih rilmu Allah, beliau juga menjelaskan bahwa, Barang siapa berpuasa sehari di jalan Allah, maka dia akan dijauhkan dari neraka sejauh tujuh puluh musim gugur, yakni sejauh perjalanan tujuh puluh tahun. Nabi SAW meski sudah dijamin akan diampuni segala kesalahannya di masa lalu, dan masa mendatang, beliau selalu membaca istighfar sebanyak tujuh puluh kali dalam sehari. Dan ketika beliau ditanya tentang itu, beliau menjawab, Apakah aku tidak suka menjadi hamba yang pandai bersyukur? Suatu ketika beliau juga bersabda, bahwa amalan Bani Adam akan dilipat gandakan. Setiap amal akan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali hingga tujuh ratus kali. Lalu untuk menghilangkan beban pikiran, perasaan galau, rasa sedih, dan yang semisalnya, Nabi SAW biasa membaca ayat, Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakatu wa huwa rabbul arfin al-azim. At-Tawbah ayat 129, sebanyak tujuh kali. Demikianlah, kita melihat bahwa angka tujuh adalah angka yang paling istimewa dalam hadith-hadith Nabi SAW. Nabi SAW telah menyebutkan angka tujuh secara khusus, bukan angka lain, karena memang memiliki arti penting. Angka tujuh adalah angka yang paling sering disebutkan dalam hadith Nabi SAW. Angka tujuh adalah angka yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran setelah angka satu. Angka tujuh adalah angka yang paling sering muncul dalam sistem alam raya. Kita semua tahu bahwa haji adalah rukun Islam kelima. Orang mu'min yang menunaikan ibadah ini akan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh putaran. Dan syai antara bukit Safa dan bukit Marwah juga sebanyak tujuh putaran. Saat melontar jumrah, beliau juga melontar tujuh kerikil. Dalam ayat yang berbicara mengenai haji dan umrah, juga disebutkan angka tujuh. Allah perfirman, Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia wajib menyembeli hadiur yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa tiga hari dalam musim haji dan tujuh hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh hari. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 196 Pemirsa Khazanah, jika kita merenungkan angka-angka yang tersebut di dalam Al-Quran dan menelahah makna setiap bilangan, maka akan timbul pertanyaan. Apakah Allah memang mengistimewakan bilangan tertentu? Apa pun jawabannya yang pasti, angka yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran setelah angka satu adalah angka tujuh beserta kelipatan tujuh. Ibn Qayyim R.A. pernah membahas angka tujuh saat menafsirkan hadith Nabi yang artinya, barang siapa memulai paginya dengan tujuh buah kurma aliyah, maka tidak akan mempan jika terkena racun atau sihir. Kemudian Ibn Qayyim menjelaskan, adapun khasiat angka tujuh, maka itu terjadi dalam hukum alam dan hukum syariat. Allah SWT telah menciptakan langit sebanyak tujuh latihan bumi juga tujuh latihan, jumlah hari juga ada tujuh, dan manusia diciptakan dalam tujuh tahapan. Di sisi lain, Allah telah mengajarkan tawaf sebanyak tujuh kali putaran, sa'i antara sofa dan marwah juga tujuh kali putaran, melontar jumrah juga tujuh-tujuh, takbir pada sholat eid juga tujuh kali pada rokaan pertama. Nabi SAW juga bersabda, suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat saat usianya sudah mencapai tujuh tahun. Sewaktu sakit, Nabi SAW pernah memerintahkan agar disiram air sebanyak tujuh kirlah. Kaum A mendapat azab dari Allah berupa angin kencang selama tujuh malam. Nabi SAW pernah berdoa agar menimpakan tujuh tahun pacaklik sebagaimana tahun Nabi Yusuf kepada salah satu karilah. Allah pernah mengibaratkan pelipat gandaan sedekah dengan sebutir gigi gandum yang tumbuh menjadi tujuh tangkai dan setiap tangkai terdiri dari seratus biji. Tangkai-tangkai gandum yang dilihat oleh umat Nabi Yusuf dalam mimpi berjumlah tujuh. Jumlah tahun untuk menanam juga tujuh. Dan akan masuk surga dari umat ini sebanyak 70 ribu orang tanpa hisap. Ibnu Qayyim kemudian menjelaskan Tidak diragukan bahwa angka ini memiliki khasnya tersendiri yang tidak dimiliki oleh angka lain. Angka tujuh sudah menghimpun semua jenis angka dan sifat-sifatnya. Angka ada yang ganjil dan ada yang kenapa. Sedang angka ganjil ada yang pertama dan ada yang kedua. Sementara semua ini tidak terhimpun pada angka di bawah angka tujuh. Sehingga demikian hanya Allah SWT yang lebih tahu tentang hikmat sebenarnya dari pengkhususan angka tujuh. Baik dalam takdir maupun ajarannya. Pemirsa ke sana saat bin Abi Waqas berkata Aku bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya? Nabi SAW menjawab Para Nabi Kemudian yang menyerupai mereka Dan yang menyerupai mereka Seseorang diuji menurut kadar agamanya Kalau agamanya tipis, lemah Dia diuji sesuai dengan itu, ringan Dan bila imannya kokoh Dia diuji sesuai itu, keras Seorang diuji terus menerus Sehingga dia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa Hadith Riwayat Bukhari Terima kasih atas perhatian anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian anda 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 Terima kasih atas perhatian anda